Kebakaran di pasaraya menyisakan kesedihan dan beban bagi para pedagang yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. Pasalnya banyak di antara pedagang yang kesulitan untuk kembali bangkit memulai usahanya. Oleh sebab itu, para korban kini hanya berharap kepada bantuan yang sebelumnya sempat dijanjikan pemerintah kota Padang, terutama dalam bentuk permodalan. Salah satu pedagang mengungkapkan saat ini ia dan sebagian besar korban sangat berharap kepada Dinas Perdagangan Kota Padang dan Basnas Padang atau bagian Kestra Pemko Padang yang berjanji akan berupaya membantu untuk meringankan beban mereka. Ia dan rekan senasibnya ingin janji tersebut sesegera mungkin direalisasikan karena mereka butuh kembali bangkit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Wali Kota yang terhormat dan kepada Bapak Kadis dan jajarannya. Sudah memfasilitasi kami dengan segala pertemuan dan mencari solusi untuk kami pedagang yang korban ini. Itu kalau soal untuk bantuan, sedang diusahakan sekarang ini itu melalui fakultitas dari Dinas Bantuan untuk Kebasnas Kota, untuk Kekesra, dan untuk Arisenan mungkin kami akan mengajukan juga permohon untuk kebantuan ke Basnas Provinsi. Basnas dan Kekesra mohon secepatnya bantuan ini dicairkan untuk kami supaya kami bisa cepat itu berjualan kembali dan tentang relokasi kami mohon segera diselesaikan Pak.